Halo! Banyak sekali yang komen ya bertanya sama gue bagaimana sih untuk menguatkan pergelangan tangan ini di rumah ya Sekarang gue bakal ngasih ke kalian tipsnya ya bagaimana cara untuk memperkuatkan pergelangan tangan hanya cukup di rumah saja Tetapi sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya, share juga supaya banyak yang tahu untuk para pemain badminton supaya memiliki pergelangan tangan yang kuat Oke Kita lanjut ke video Hai everyone Selamat datang di channel kuah di tutorial badminton bersama Gigi Koju Oke yang pertama yaitu pasti alatnya dong ya alat itu sangat mudah dicari ya tidak perlu menggunakan dumbbell atau segala macam ya kalian jika mempunyai botol kecap bekas botol kecap yang atau bekas nemu ya nemu bekas botol bir ya kalau jika kalian tahu nah itu karena karena gue disini itu gak ada ya botol kecap atau botol bir kayak gitu jadi gue mau mau coba praktekin kalian aja dengan botol aqua ya dengan botol aqua ini karena gue cuma bisa praktekin pakai botol aqua ini oke nah bagaimana sih caranya nah caranya itu sangat cukup mudah nah jika kalian punya botol bir atau botol kecap ya botol kecap nah kalian tinggal kalau bagi pemula yang baru tidak perlu diisi macam-macamnya segala macam cukup botolnya aja ya cukup botolnya kan botolnya botol kecap atau botol bir itu ada moncongnya kan disini ya nah moncongnya itu buat pegangan kita buat pegangan kita seperti ini ini gue contohin buat pakai botol air minum ya nah jadi kalian cuma cukup seperti ini pegang ya pegang kalian bisa lakukannya dengan tiduran atau juga kalian bisa menggunakan sambil duduk misalnya ambil duduk ya ini gue praktekin aja nah ini misalnya sambil duduk aja sambil nonton tv kalian bisa sambil nonton tv seperti ini ini misalnya kita ambil untuk backhandnya dulu ya untuk backhand supaya kencang ini dinaikkan saja ini lurus ya dinaikkan ke atas seperti ini nah ini dilakukan sampai pegel sampai benar-benar pegel setelah pegel stop lakukan itu selama tiga kali ya tiga kali setelah itu setelah udah enakan lagi kalian lakukan lagi atas jadi jadi jangan jangan atas bawah atas bawah jangan forehand backhand forehand backhand ya fokus aja sama satu dulu yaitu backhand dulu yaitu naik terus tahan setengah naik tahan setengah naik tahan setengah nah itu dilakukan sampai pegel sampai pegel tangannya baru istirahat ya setelah udah enakan lagi lakukan lagi sampai pegel tiga kali aja nah setelah itu kita putar ya putar yaitu bagian forehand nah bagian forehand yaitu sama kita lakukan seperti ini nah ini lakukan aja seperti ini ini bisa dilakukan ya sama sampai pegel sampai pegel kali tiga aja gak perlu banyak kali tiga nah misal nih udah lumayan kuat tangannya udah lumayan wah udah enteng nih udah ringan nih tinggal masukkan tambahkan air tambahkan air botol kecapnya itu atau botol birnya itu tambahkan air ya setelah itu tutup pake solasi atau apa sih kalo dulu sih gue pake solasi tapi juga dulu gue habis pake botol ya buat apa pake botol bir terus gue bikin kayu gue celupin kayu dalamnya gue isi tanah kalo dulu gue tanah bukan air lagi pake tanah terus dimasukin kayu buat pegangan tangan gue jadi dulu memang berat banget tapi karena lo kalam-laman jadi enteng nah lakukan aja seperti itu nah dan lakukan aja seperti itu ya setelah itu kita diputar-putar dan setelah kan tadi udah backhand ya udah backhand terus forehand setelah itu diputar diputar ke arah misalnya diputar dulu ke arah kanan ke arah kanan seperti ini sampai pegel sampai pegel itu dilakukan tiga kali terus udah dilakukan tiga kali diputar lagi ke arah kiri ya putar lagi ke arah kiri sampai pegel juga lakukan tiga kali lagi nah setelah itu kan istirahat ya udah istirahat pas kalian mau tidur kalian bisa lakukan juga pas kalian mau tidur sekarang gue mau praktekan ya praktekan saat kalian mau tidur nih oke nah sekarang gue mau praktekan misal gue mau tidur ya ini kan bantal ya nah bantal nah dulu tuh gue seperti ini nih kalau mau tidur lakukan aja gini nih nah gini untuk forehand forehand lakukan sampai pegel terus balik putar begini selabar-labar capek udah lemas yaudah tidur aja udah lepasin ininya apa botolnya nah jadi seperti itu jadi dilakukan mau tidur dilakukan mau sambil nonton tv mau sambil nonton youtube kalian bisa tinggal tempatkan lutut kalian seperti ini nih seperti ini terus begini begini aja udah ini dijamin 100% bikin pole selain kuat apalagi kalau main double mau defend wah udah enak banget suruh smash aja lawan smash smash apalagi kan awam-awam itu smashannya gak kenceng ya gak kayak pemain dunia kalau pemain dunia itu pasti kenceng smashannya kenceng banget tapi karena tangannya udah sangat luar biasa pemain dunia itu ya udah udah defend itu udah tenang aja pokoknya udah relax nah jadi kalian bisa lakukan hal ini di rumah ya kalau bisa setiap hari setiap habis pulang kantor atau kalian pas berangkat ke kantor kalian bawa aja tuh botolnya saat kalian istirahat ah begini-begini aja udah dijamin 100% kalian bisa lakukan itu 1 bulan bisa 1 bulan cukup botolnya aja ya botolnya aja terus ringan nih botolnya nah habis ringan masukin lagi air nah habis air tuh air ringan tuh tambahin tanah udah itu dijamin 100% tangan kalian pasti akan kuat banget pergelangan tangan kalian ini udah nyemes itu udah kenceng banget tidak perlu menggunakan lengan bawah lagi nih gak perlu lengan bawah lagi udah pasti pang semesannya udah cetar membahana apalagi lapangannya cuman kecil cuman satu lapangan gitu ya udah suaranya itu kemana-mana cetar cetar kayak tembakan nah jadi itu aja ya jadi gue kasih tau ke kalian caranya untuk latihan pergelangan tangan di rumah tidak perlu tepat gym cukup di rumah aja udah bisa soalnya gue dulu tuh kalau pergelangan tangan ya cukup di rumah sih habis latihan atau mau tidur gitu udah gini-gini aja gue dulu makanya tangan gue sekarang ya kuat sih gue bilang sih udah lumayan kuat tapi karena udah 5 tahun 5 tahun gak pernah lakuin itu lagi karena udah fokus ngelati tapi masih mantep lah masih kuat oke nah cuman cukup sampai itu aja semoga bermanfaat bagi kalian dan jika kalian suka jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya share jangan lupa supaya orang-orang banyak yang tau untuk bagaimana cara menguatkan pergelangan tangan di rumah oke thank you bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh